Assalamualaikum bunda Setiap permasalahan ada ikhanya Islam itu penuh cinta Heheheheh Apaan sih? Heboh deh Aku itu penasaran, kalo umpamaya nih kalian nih Kan main musik nih kita udah berapa nih? 4.400 episode nih Penghasilan kalian nih dari main band itu dipergunakan untuk apa? Nabung bang, nabung Karena kan untuk harian udah ada suami Elsa Buat anak-anak udah ada suami Elsa Jadi seluruhnya lo tabung? Tabung, yes Keren banget Beben, buat apa kamu? Kalo gue buat sedekah Masya Allah Penghasilan semuanya buat sedekah? Emang lo gak nafkahin istri anak lo? Terima kasih bang, cuma gini Kan dapat ilmu banyak dari Assalamualaikum bunda Tahu Jadi karena tujuan kita itu akhirat Jadi mulai bersedekah gitu Abang tau zuhud gak? Tau gak? Tau gak zuhud? Tau pasti bang Melky pasti tau Pasti paham sih Zuhud bang Zuhud tau gak? Oh zuhud Ya Apa coba? Kapan? Ya Allah Ada ya Ngapain sih kalian ngetes-ngetes aku seperti ini? Tapi tau, tau ya bang Zuhud kan? Tau ya bang Apa sih zuhud? Gak tau Maksud kan nanti bakalan saya tanya nih sama si bunda deh pokoknya Zuhud ya? Zuhud bang Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar bang Melky Arrohim Bunda Bunda Lisa Bunda Nanda Iya bang Kebetulan banget nih bunda Saya sama si Arrohim ini ngobrol nih tentang penghasilan Zuhud itu apa sih bunda? Tadi kan dia nanya nih bang Melky tau zuhud gak? Oh Bang Melky gak tau zuhud? Lebih sih sholat kalo abis subuh apa? Zuhud Itu zuhur bunda Zuhud saya tau Zuhud Zuhud Tapi emang bener ya bunda ya? Zuhud itu adalah cara yang paling Allah sukai untuk mendapatkan ridhonya Betul Betul Itu sulit Kali itu ada sifat para wali Zuhud itu ya? Iya Wah bahas nih bunda bahas Insya Allah ini dari majestat dimana nih bunda? Raja Insya Allah ini 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 Bunda hari ini di Assalamualaikum Bunda akan membahas permasalahan nih yang saya tidak mengerti Zuhud itu apa dan bener gak sih? Emang kalo umpamanya Zuhud adalah cara yang paling Allah sukai untuk mendapatkan ridhonya Nah kita akan membahasnya bersama bunda Nada dan bunda Lisa Dan teman-teman dari Arrohir Arrohir Jadi pasti saya baper nih banyak pertanyaan Iya Bagus bang bang Kita langsung bahas aja Masya Allah Bunda Bunda Subhanallah Apa sih maknanya Zuhud? Zuhud itu meninggalkan perkara-perkara yang sia-sia Sebahagian ulama pernah menafsirkan bahwasannya yang namanya Zuhud ini terdiri dari tiga kata bang Zai Ha Dal Yang pertama Tarkuzina Apa itu Tarkuzina? Meninggalkan perhiasan-perhiasan dunia Bukan berarti ditinggalkan sepenuhnya Tapi kita tahu porsinya mana yang buat dunia secukupnya aja Tapi ayo kita siapkan untuk bekal ke negeri akhirat Yang kedua hak Apa itu hak? Tarkul hawa Meninggalkan hawa nafsu Apa sih yang namanya hawa nafsu? Condong kepada hal-hal yang sia-sia Condong kepada sesuatu yang tidak baik Jadi kita harus pantau nih kira-kira Kalau memang ini bermanfaat untuk dunia dan juga untuk akhirat Kerjakan Dan yang terakhir yaitu Tarkud dunia Meninggalkan dunia Bukan berarti kita meninggalkan apa-apa yang di dunia Salah juga bang Mohon maaf ketika punya duit semuanya diserahin semuanya untuk ke akhirat Karena itu perkara yang juga dilarang Dan bagian dari Rasulullah SAW pun juga melarang hal semacam itu Jadi ada untuk dunia ada untuk akhirat Jadi yang ketiga meninggalkan dunia Maksudnya apa? Kata ulama Beruntunglah orang yang sudah meninggalkan dunia sebelum dia meninggal dunia Tuh bang yang namanya Zuhun